Halo, selamat malam pemirsa dan menyaksikan Headline News Metro TV. Pihak kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi 4 anak yang ditemukan meninggal dunia di kawasan Gang Roman, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saat ini terduga pelaku berinisial P masih dirawat di rumah sakit lantaran mencoba untuk bunuh diri. Petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan, Bitdokes Polda Metro Jaya, dan puslap for Mabes Polri melakukan olah tempat kejadian perkara di tempat ditemukannya 4 bocah yang meninggal di salah satu kontrakan di Gang Roman, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu Malam. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol AD Arisham Indradi mengatakan petugas Polsek Jagakarsa langsung mendatangi lokasi dan bertemu dengan RT setempat dan adik dari istri terduga pelaku. Setelah melakukan olah TKP awal, petugas menemukan terduga pelaku dalam keadaan terbaring dengan memegang sebilah pisau dengan luka sayat di kedua lengan. Ade mengatakan terduga pelaku saat ini masih dirawat di rumah sakit Budi Mulia Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selain terduga pelaku, istrinya juga turut dirawat di rumah sakit lantaran mendapatkan tindakan kekerasan dari pelaku. Setelah dilakukan pola TKP awal oleh Kapolsek dan jajaran reskrim POSEC ditemukan seorang laki-laki, saudara P, pemilik rumah dalam keadaan terlentang. Ada pisau di tubuhnya, kemudian ada luka di tangannya. Kemudian dilanjutkan pengecekan ke dalam kamar, ditemukan ada empat mayat, anak-anak. Berdasarkan hasil olah TKP, keempat mayat ini adalah anak-anak dari saudara P dan istrinya saudari D. Yang ditemukan berjajar di tempat tidur dalam kondisi sudah meninggal dunia. Karena kakaknya saudari D, saudari D adalah istri dari saudara P. Menerima laporan adalah dugaan penganiayaan ataupun KDRT yang diduga dilakukan oleh saudara P, terlapornya saudara P. Sehingga saat itu, saudari D selaku korban, kasus penganian atau KDRT ya, KDRT atau penganian itu dirawat di rumah sakit RSUD. Kemudian saat akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara P, saudara P menyampaikan bahwa akan masih menunggu anak-anaknya karena ibunya masih di rumah sakit. Waktu itu jawabannya seperti ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!